Apa yang kamu pikirkan tentang pindah rumah pada jaman sekarang? Kita akan menjual rumah yang lama dan akan membeli rumah yang baru, kemudian mengangkut barang-barang kita dari rumah lama ke rumah yang baru. Tapi di Amerika pada tahun 1890 sampai dengan 1910, pindah rumah berarti memindahkan seluruh rumah beserta perabotannya ke tempat yang baru. Foto-foto fintech dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Amerika Serikat ini menunjukkan bagaimana kuda digunakan untuk memindahkan seluruh rumah ke lokasi yang baru. Meskipun banyak orang merasa sulit untuk percaya, beberapa kuda biasanya digunakan untuk melakukan perpindahan rumah. Foto-foto luar biasa ini menunjukkan bagaimana bahkan struktur yang cukup besar dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan tenaga kuda. Setelah rumah dibongkar dari fundasinya dan diletakkan di atas papan kayu, sebuah lintasan kayu semacam rel kereta diletakkan di jalan dan rumah kemudian ditarik dengan kuda melewati rel kayu tersebut hingga sampai ke lokasi yang baru. Saat rumah melaju di sepanjang jalan, rel kayu yang tertinggal di belakang akan dibawa secara manual ke depan rumah dan disusun menjadi rel kayu di depannya. Beberapa rumah yang tidak besar langsung dinaikkan ke sebuah papan beruda dan ditarik menggunakan kuda. Pemindahan rumah, gereja, dan sekolah secara singkat merupakan industri besar di Amerika Serikat pada waktu itu. Ada banyak perusahaan yang menawarkan layanan mereka dan memindahkan rumah Anda ke alamat yang baru. Ketika infrastruktur negara menjadi lebih mapan dan bahan bangunan menjadi lebih murah, lalu lintas, saluran telpon serta layanan lainnya mengakhiri era perpindahan bangunan. Terima kasih telah menonton!